Kira-kira strategi apa yang Mas Steven biasa guna? Biasa saya mulai dari, saya tuh suka untuk menganalisa kondisi makro. Halo, nama saya Steve. Biasa saya dikenal di Stockbit sebagai Evan Gerard. Kesibukan saya sehari-hari menghandle private online course, called the weekdays. Jadi saya menghandle murid-murid dalam negeri, di Jakarta, di Tangerang mostly. Dan di luar negeri. Di Phuket, ada di Sweden, ada di Singapura, dan ada di Madrid. Nah, kalau di weekend, saya mengelola jasa wedding entertainment. Karena saya hobi musik, dari sejak saya SMA. Di sela-sela kesibukan saya, saya juga menyempatkan diri untuk latihan musik sama teman-teman musisi. Kalau misalnya kita ada event-event besar, kita persiapin dari jauh-jauh hari. Selain wedding entertainment, kita juga provide musik untuk event corporation, gathering, acara ulang tahun, suite 17. Biasanya itu kesibukan-kesibukan di weekend, selain menghandle private online course. Berdiri ceritanya enggak, Mas, awal-mula memutuskan untuk berinvestasi? Jadi, pertama kali kenal pasar keuangan itu justru enggak langsung di saham. Waktu itu, saya pertama kali masuk beli reksadana justru. Tahun 2016, kalau saya enggak salah ingat. Tahun 2016, saya pelajari mekanisme pasar keuangan itu seperti apa sih? Setelah itu, baru dua tahun kemudian, setelah saya paham nih, pelajari secara otodidak, bagaimana mekanisme perdagangan di pasar saham. Saya mulai memberanikan diri untuk beli saham sendiri. Buka akun sekuritas dan mulai terjun. Metode yang biasa Mas Jirvin gunakan apa di dalam berinvestasi? Oke, untuk metode, saya alirannya fundamental. Jadi, menurut saya, membeli saham itu sama dengan membeli bisnis. Karena di balik tiap lembaran saham itu, terdapat perusahaan yang setiap hari struggling untuk menghasilkan profit, meningkatkan value creation, dan perusahaan TBK yang ada di bursa, itu berperan besar untuk mendorong perekonomian negara kita. Ya, strategi apa yang Mas Jirvin biasa gunakan? Biasa saya mulai dari, saya tuh suka untuk menganalisa kondisi makro. Jadi, perekonomian global sampai perekonomian negara. Setelah itu, saya coba cari story-nya dan alasan dibalik story tersebut. Baru setelah saya dapet nih gambarannya, saya pelajarin sektoral yang mana yang bakalan kira-kira kena dampak sama story tadi. Saya pelajarin bisnisnya, baru kevaluasi, baru pilih emitennya. Biasanya kalau setelah dapet, saya nggak langsung beli banyak. Biasanya saya akan mulai masuk secara mencicil. 30% dulu dari alokasi budget, lalu setelah itu masuk bertahap. Ada satu indikator di stockbit yang saya nggak temuin di tempat lain. Namanya frequency analyzer. Saya biasa juga pakai technical analysis untuk titik entry yang nyaman buat saya. Frequency analyzer ini biasanya saya pakai justru saat tanda-tanda speknya belum muncul. Jadi saya mulai cicil, beli, lalu pas sudah frequency analyzer mulai spike, muncul, saya mulai beli lebih banyak. Habis itu saya stop membeli. Ini juga, fitur ini juga membantu untuk saya swing trading dalam medium term. Ada 700 lebih emiten di bursa efek Indonesia, dan tentu saya nggak bisa perhatiin detail semuanya. Makanya biasanya saya punya universe saham sendiri. Saya sebutnya universe. Jadi persektoral, biasanya saya bentuk universe-nya dalam bentuk watchlist. Nah, stockbit membantu saya dalam men-screening emiten-emiten mana yang menurut saya cocok untuk saya masuk. Saya biasanya bikin watchlist di stockbit, lalu saya menggunakan fitur. Satu fitur yang ada di stockbit namanya keystats. Di keystats itu, saya biasanya melihat beberapa rasio keuangan. PBV yang pertama, untuk menilai seberapa mahal atau murah harga perusahaan dibanding nilai bukunya. Nah, biasanya saya bandingkan dengan perusahaan lain yang satu sektor. Lalu, saya juga melihat price earning ratio, untuk melihat seberapa mahal atau murah di perusahaan dihargai dibanding kemampuan dia mencetak laba. Lalu, setelah itu juga saya melihat debt equity ratio, DER. Untuk mentolerin seberapa besar sih hutang perusahaan yang bisa saya tolerir, supaya saya nyaman gitu masuknya. Lalu, saya juga melihat ROE, saya melihat perusahaan ini mencetak ROE-nya besar atau tidak. Nah, kalau misalnya besar, saya akan cek lagi. Ini jangan-jangan besarnya bukan karena dia kemampuannya mencetak laba, tapi karena hutangnya besar, jadi ROE-nya besar. Jadi, setelah saya cek semua rasio keuangannya lewat fitur kisah tadi, saya akan pelajari lagi lebih detail di laporan keuangan. Sebagai investor, ada gak sih strategi khusus untuk meminimalisi resiko di pasar modal? Kita sebagai investor pastinya harus mengerti apa yang kita beli. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Nah, salah satu fitur di Stockbit lagi nih, yang membantu saya dalam memilih saham, yaitu fitur financials. Nah, di situ kita bisa melihat rangkuman kinerja perusahaan quarter to quarter dan annually. Kita bisa lihat growth revenue, kita bisa lihat growth net income, hutang, segala macam di sana. Dan itu membantu saya untuk kembali men-screening. Setelah itu biasanya saya akan cek lagi, tetap di laporan keuangan. Karena kan suka terjadi anomali ya, tiba-tiba kok laba bisa naik besar, revenue bisa turun drastis. Ada apa nih? Nah, kita cek laporan keuangan untuk cari story-nya. Oh, ternyata revenue-nya gede, tapi net income-nya kok kecil. Ternyata COGS-nya naik banyak misalnya karena kenaikan harga bahan baku. Atau net income-nya naik banyak. Kenapa nih? Padahal revenue biasa aja. Oh, ternyata labanya bukan dari laba operasional. Ternyata labanya dari investasi perusahaan yang belum direalisasikan misalnya. Saya juga melihat nih arus kasnya gimana, alur arus kasnya. Quarter ini kok bisa negatif, sedangkan tahun kemarin kok positif. Nah, itu juga kita bisa cari tahu kenapa sih bisa terjadi seperti itu. Tidak peduli seberapa besar portfolio atau seberapa kecil portfolio kita, kita tetap harus mengerti apa yang kita lakukan di bursa. Jadi, satu kalimat yang bahaya banget, yang sering muncul nih di mana-mana adalah masih boleh beli nggak? Masih boleh masuk nggak? Menurut saya, sehebat apapun stock pick-nya, sehebat apapun orang yang kasih rekomendasi saham itu, kalau kita nggak ngerti nih, ya kita juga nggak akan tahan untuk pegang lama. Mungkin 10-20% bisa jadi kita jual. Atau kalau turun banyak, kita pusing, kita stress. Makanya menurut saya, daripada mikirin cuan di awal, lebih baik perkuat dulu kerangka berpikir dalam berinvestasi. Nanti cuannya pasti nyusul. Jadi, we talk about risk first, and then we might discuss the reward.